Pemirsa usai mengikuti sosialisasi, 19 calon dan purna PMI paket 5 ini mengikuti pelatihan keterampilan yang bisa menjadi bekal mereka saat akan berangkat ke negara tujuan maupun menjadi wira usahawan baru bagi purna PMI. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, hasil pelatihan juga akan terus dimonitoring. Apabila nanti ada kendala, perwakilan dari Disnaker akan datang. Untuk pendampingan tentunya ini sudah dibentuk grup yang namanya YAWA perangkatan, grup WA perangkatan nanti akan kita monitor. Mereka ketika ada perkembangan dari hasil pelatihan ini, ada kendala, kita akan datang ke sana. Termasuk contoh organisasi internasional, ILO, International Labor Organization, BBB itu, ini juga kerjasama dengan NGO yang ada di Indonesia, Invest Yogyakarta itu. Ini juga mengadakan kolaborasi dengan kami, ada pelatihan-pelatihan usaha juga kepada purna PMI khususnya. Tahun 2022, dari organisasi internasional yang ditangani oleh Invest Yogyakarta ini, yang pusatnya di Yogyakarta, ini akan memberikan bantuan kepada satu kelompok usaha, ini Rp24 juta akan ada rencana itu. Jadi pendek kata kita harus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Calon dan purna pekerja migran Indonesia yang semuanya adalah perempuan ini, diberi pelatihan tata boga dengan didampingi instruktur. Kuliner yang dimasak pun merupakan produk olahan sederhana, namun kaya gizi dan manfaat. Sosialisasi dan pelatihan ini disambut positif oleh calon pekerja migran Indonesia, karena bisa menjadi bekal mereka saat bekerja nanti, maupun saat kembali pulang ke Indonesia. Menurut saya dengan hasilnya pelatihan dan sosialisasi ini, saya jadi banyak ilmu, banyak pengalaman, mungkin untuk bekal saya nanti untuk menjadi TKI. Yang pertama saya ingin menambah, mungkin perekonomian, membantu perekonomian keluarga, terus untuk cari pengalaman, nantinya kalau saya sudah pulang bisa membeka usaha diri. Manfaat positif dari sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh Disnaker Kabupaten Blitar ini, juga dirasakan oleh Sri Hartika dan Yuli Purwanti, yang merupakan purna pekerja migran Indonesia yang dulunya bekerja di Taiwan. Mereka merasa tidak bingung lagi untuk mendapatkan penghasilan seusainya pulang ke Indonesia. Dengan bekal pelatihan ini, mereka berharap tidak perlu lagi kembali meninggalkan keluarga dengan bekerja di luar negeri dan bisa membuka lapangan kerja baru. TKI dari Taiwan, saya bekerja di sana selama 6,5 tahun dan saya sudah merasa capek. Di sana ikut orang, kerja ikut orang itu capek. Kadang di sana kita istirahatnya juga kurang. Dan saya berharap dengan mengikuti pelatihan ini, saya bisa membuka usaha sendiri di rumah untuk mencukupi ekonomi keluarga. Saya mantan TKI dari Taiwan. Sebelum mengikuti sosialisasi ini, saya mengikuti seleksi dulu di Dinas Tenaga Kerja. Dan harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini, saya bisa mengembangkan usaha saya dan saya tidak kembali lagi ke luar negeri. Dengan bertambahnya pengetahuan terkait perundang-undangan, kepabeanan, dan bekal pelatihan tata buka, diharapkan calon pekerja migran Indonesia bisa menjadi sosok yang profesional dan menjaga nama baik negara Indonesia. Sedangkan bagi purna pekerja migran Indonesia, diharapkan tidak ada lagi ketergantungan untuk kembali menjadi pekerja migran Indonesia dengan segala permasalahan sosial dan ekonominya. Kemudian kami juga berpesan kepada pesertaan, baik yang BMP, calon BMP maupun purna BMP. Yang calon BMP, jaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di negara di mana Anda bekerja. Untuk pelatihan yang positif. Profesionalisme yang baik di sana. Nanti ketika kompetensi, tentunya juga ada bentuk pelatihan bahasa. Ketika kerja di Taiwan, Hongkong, dan lain sebagainya, ini tentunya bahasa mandarin harus mereka kuasai. Ketika akan mengasuh orang jombol, tentunya nanti ada perhatian kompetensi kaitannya dengan BMP. Pendek kata mereka akan kita cetak yang profesional. Tidak kalah dengan negara Filipina, Thailand, dan sebagainya yang berjaya di negara-negara yang sudah ekonominya matan di luar negeri. Kemudian yang purna BMP juga begitu. Kami berpesan yang sudah memiliki pendapatan yang cukup lah, bahkan luar biasa. Ini hilangkan sifat konsumerisme. Kalau rumahnya sudah layak, dan sebagainya, masuk kategori rumah sehat, ya sudah lah. Usaha saja yang digenjot. Apakah di sektor perdagangan, jasa, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi pendek kata yang purna BMP ini menjadi PR-nya pemerintah. Mereka sudah mendapatkan demisa dari luar negeri, kita akan mendampingi. Jadi bagaimana apa yang sudah diperoleh di luar negeri ini bisa dikembangkan di negara kita. Dari sosialisasi perundang-undangan, diharapkan para calon PMI dan purna PMI tidak menyalahi aturan kepabeanan. Sementara dengan pelatihan, calon PMI memiliki skill mumpuni. Dan para purna PMI bisa menjadi wira usahawan baru di rumah dan tak perlu kembali ke luar negeri. Saya Meveni Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.